Oke teman-teman, jejak cilik Ini yang kedua Kita akan coba buka kulit kayu lapuk yang ini Sekarang kita lihat hewan apa saja yang ada di dalam ini Oke, zong Kemudian zong lagi Oke, itu ada kecoa Sekarang kita coba buka Bungkar nih, ada hewan apa nih Ini kumbang ya Tuh-tuh Gak tau jenis kumbang apa ini Dapat dua Kita coba bongkar lagi Apakah ada kalajengking lagi Oke, kecoa Kecoa lagi Tuh, ada ulat kaki seribu Ini bagian ekor dari ulat kaki seribu ya Sepertinya Sudah sangat dalam Ini kepalanya nih Tuh Ini gak akan kita ambil Takut putus Kita bongkar lagi Oke, itu ada smut Kita bongkar Bongkar Zong Bongkar Ini ada dapet kumbang itu lagi Jenis kumbang itu lagi Ini tiga Ini Mirip kalajengking ya Itu belari Tapi bukan kalajengking Oke, zong Wah, ada tuh Ini ada Kukar kaki seribu Dalam Kulit kayu juga Ini Jadi dapat hasil buruan kita Ada Kaki seribu Ada kumbang Ada kecoa ya Sebelum tadi ada kalajengking Gak apa-apa Itu kita tinggalkan Kita coba bongkar lagi Siapa tau ada hewan yang unik Nah, ini jenis larva ya Kita kurang tau Ini larva apa Ini akan kita kembalikan Kita masukin lagi Ke kulit kayu Wah, ini Apa ya Oke Ini kumbang lagi ya Teman-teman Tadi warna hitam Tapi ini warnanya agak Coklat ya Coklat kemerahan Tuh, tuh Kemungkinan Larva ini adalah Larva dari kumbang Kumbang ini ya Tuh Banyak kan larvanya Sudah Dapat berapa Ekor Larvanya Biasanya ini juga Bisa untuk umpan mancing Oke, dia masuk lagi Tuh, tuh Kita Biarin dalam kulit kayu Biar dia bisa jadi Nah, tuh Ini dapat kumbang Kemungkinan Ini adalah larva Dari si kumbang ini ya Kita kurang tau Ini ada warna hitam Dan ada warna Coklat kemerahan ya Apakah ini Menentukan jenis kelamin Tapi kami kurang tau Umumnya Yang paling sering kita temukan Seperti tadi Kecoa Kadang-kadang Kalajengking Oke, teman-teman Larva semua ya Oke, ini kita lanjutin Tempat Kita dapatkan Kalajengking Tadi Apakah ada lagi Saudara dari Kalajengking Tadi Atau induknya ya Kita coba Bongkar Terlebih dahulu Ini banyak Anai-anai Sebelumnya Sebelumnya Pernah kita dapat Kalajengking Yang cukup besar Jenis yang Boleh dipegang Tidak berbisa Beberapa tahun Yang lalu Selamat menikmati